Halo guys, kembali lagi dengan saya Zaki Fauziah dalam kisah remaja di channel Maul Vlog. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul, Musuhku Menjadi Sahabatku. Nah, sebelum itu buat teman-teman yang sedang menonton, jangan lupa subscribe, like and share ya. Jangan lupa bunyikan loncengnya juga, agar saya bercerita lebih semangat lagi, terima kasih. Kita langsung saja bercerita, di suatu cafe, di daerah Majalengka, ada seorang laki-laki, yang bernama Agan, sedang menunggu teman-temannya. Yang lainnya mana sih, lama banget, dari tadi gak dateng-dateng. Tak lama kemudian Siska datang menghampiri Agan. Hei bro, sorry ya aku telat, datangnya, lagi macet di jalan. Alah, kamu itu ngomongnya aja macet, padahal kagak, sungguh menyebalkan. Aku telpon kamu, tapi kagak diangkat-angkat. Apaan coba, ne aneh lu Siska? Ih, suer deh Mas Agan. Macet beneran jalannya. Biasa orang sibuk kayak gini. Alah, 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 sok-sokan sibuk lo. Emang lo aja yang sibuk. Udahlah jangan marah-marah terus. Tar muka lo jadi tambah jelek lagi kayak son besit. Mending kita ngopi. Kemudian mereka berdua memesan dua gelas kopi yang terkenal di kafes tersebut. Eh, sebenarnya gue gak ngajak lo doang sis. Tapi gue juga, ngajak temen-temen yang lainnya juga. Tak lama kemudian datanglah galuh dengan teman-teman lainnya. Hei bro, udah lama ya, nunggunya. Sorry, nunggu yang lain, pada pulang kuliah. Wow, hebat ya. Raju amat kalian berdua, dateng duluan. Apaan, orang gue duluan yang datang, sis kamah baru kesini datengnya. Udah, udah. Mending kita bahas tentang pelajaran kuliah tadi. Eit, tunggu dulu, kok kopinya cuma dua sih. Hahaha, lagian kalian sih, pada baru datang. BTW, kalian tahu gak, kalau ada anak baru di kelesku. Siapa, Ratna, kok gue gak tahu. Kalau gak salah, namanya Safira, anak kampung gitulah. Gak usah ditanya-tanya tentang dia, gue sudah jijik sama dia. Ada kerjaan baru nih kayanya. Keesokan harinya di kampus tempat mereka kuliah. Di kantin kampus mereka sedang mengobrol-ngobrol ringan. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Bolehkah kenalan? Sapaan itu mereka acuhkan, tetapi hanya Iis yang membalas sapaannya dan berkenalan. Teh Iis, apaan sih kamu? Jangan ladenin dia. Waalaikumsalan. Selamat pagi juga. Kamu, anak baru itu ya? Iya. Emang ada apa? Oh, enggak. Cuman nanya doang. Sementara itu Siska dan Iis berbincang-bincang membicarakan sedikit tentang kampus ini. Gue punya ide gimana kalau kita kasih perkenalan ala kita. Hahaha, gue setuju dengan ide lo itu. Ngomongin apaan lo sama Safira. Kayak yang udah akrab banget. Enggak kok. Tenang saja. Cuman ngobrol-ngobrol aja. Oh, kayanya udah akrab ya. Agan, kayaknya kelas kita mau mulai belajar deh. Mata kuliah kita juga. Ayolah kita pergi. Eh, iya. Kayanya kelas kita juga Ratna. Galuh ayo kita jalan. Mereka pun pergi ke kelas masing-masing. Sementara itu di kelas Galuh. Galuh, kebetulan banget nih. Si anak baru itu duduknya deket kita. Iya, mau kita apain dulu nih? Terserah kamu aja, Galuh. Saat Galuh mengikat tasnya Safira ke bangkunya sendiri, disitulah dilihat oleh Mau. Hei Galuh, kamu ngapain? Wah gawat, jangan-jangan, kamu mau ngejailin Safira ya? Apaan sih kamu tuh, Ul? Ikut-ikutan aja, kalau gak tau gak usah sok tau. Emang lo mau ngejailin Safira kan? Gue bisa bilangin lo ke dosen sekarang juga. Emang, kamu itu siapanya? Sok-sok jadi pahlawan. Ide, saya cuman kasihan dia masih baru disini. Galuh pun melepas kembali talinya, yang sempat mengikat tas dan bangkunya Safira tadi. Setelah jam pelajaran habis, mereka kembali berkumpul untuk merencanakan sesuatu pada Safira. Saya punya ide, saya lihat tadi dia ada di perpustakaan. Gimana kalau kita kasih sesuatu di lantai depan perpustakaan biar licin? Nah, pas Safira keluar dari ruang perpustakaan, dia pasti jatuh. Ham. Haha, ide kamu bagus Ratna. Bagaimana nih? Kalian setuju tidak? Setuju saja sih, tapi, apakah yakin ini tidak bakal sampai bikin dia celaka? Tidak mungkinlah, ini hanya buat dia, agar dia jadi anak baru tidak boleh songong. Saya enggak ikutan ah, takut kena masalah. Di depan ruang perpustakaan, mereka sedang menyiapkan rencana, yang tadi dirundingkan. Saat Safira keluar, dari perpustakaan benar saja dia jatuh, dan terpeleset. Aduh, siapa sih yang berbuat seperti ini? Dari kejauhan, Maui melihat Safira, yang sedang jatuh tersungkur di lantai, lalu ia berlari membantu Safira. Fira, kamu tidak apa-apa. Enggak kok, cuma pinggang, agak sakit aja. Ya sudah, mending kita ke poliklinik aja, biar pinggang kamu agak mendingan. Makasih, tidak usah repot-repot, lagian aku udah mau pulang. Benar nih, gak usah. Kayaknya saya tahu deh, yang ngejailin kamu nyampe jatuh gini. Hah, siapa dia? Tadi, pas di kelas, saya lihat Galuh dan temen-temennya gitu, baru pergi dari ruang perpustakaan. Saya pikir sih, kayaknya mereka yang ngejailin kamu, Fira. Masa iya? Ah, enggak boleh susun gitu. Mungkin saja, mereka juga baru dari ruang perpus. Yaudahlah, terserah, saya hanya mau ngasih tahu mereka itu, memang suka jail anak-anaknya. Oke, makasih. Lain kali aku akan hati-hati, jika ada mereka. Kemudian, mereka pulang ke rumahnya masing-masing, sementara itu Galu and the Gang malah tertawa, dan merasa senang, karena rencana yang mereka lakukan berhasil. Hahaha, aku tadi lihat Safira jatuh. Rencana kita berhasil. Bener-bener, aku juga tadi lihat, kayaknya udah cukup, itu jadi perkenalan dari kita. Kasian. Aku enggak tega, ngeliat Safira kesakitan kayak gitu. Yuk semuanya balik, sekarang, sudah sore. Kemudian mereka pulang, tetapi rumah mereka tidak searah, Galu dan Agan pulang bareng, sedangkan Siska, Fira dan Ratna pulang searah. Pada saat di jalan, ketiga cewek itu bertemu dengan para preman, Safira melihat mereka sedang dipalah oleh para preman, kemudian dia segera berlari menolong ketiga cewek itu. Mau apa mas? Serahkan uangmu padaku, atau kamu pilih nyawa. Jangan mas, jangan lakukan pada kami berdua. Gimana nih, preman itu kayaknya, mau malah kita. Dari kejuhan Safira melihat mereka, Safira pun datang dan segera menolong mereka, karena Safira mempunyai sedikit pengalaman bela diri. Jangan ganggu mereka, mereka itu teman-teman aku. Hei siapa kamu, berani-beraninya melawan ku ya? Lalu para preman itu pun pergi meninggalkan mereka. Makasih ya, Fir, kalau gak ada kamu. Mungkin kita udah terpalak sama para preman-preman itu. Sama-sama, kebetulan aja tadi aku juga lewat jalan sini. Oh, tapi kayaknya bukan kebetulan deh. Fira, aku minta maaf. Sebenernya yang ngejailin kamu di depan ruang perpus itu, kita-kita. Iya, Fira. Aku juga minta maaf, karena aku udah jahat banget sama kamu. Udah ih, gak apa-apa. Kalian udah aku maafin ko. Keesokan harinya di kampus IIS, Siska dan Ratna menceritakan semua kejadian kemarin pada Galuh dan Agan. Eh, semua tau gak? Kemarin, kita hampir aja dipalak sama para preman. Iya benar. Terus, kalian bagaimana? Gak kenapa-kenapa kan? Enggak, untung aja. Ada Safira nolongin kita. Loh, kok bisa? Emang Safira lagi ngapain di situ? Safira ternyata rumahnya, searah sama kita. Pas di jalan, dia kebetulan melihat kita, lagi dicegat para preman. Untungnya dia punya sedikit ilmu belah diri. Iya Galuh, Agan, kayaknya kalian juga harus minta maaf deh sama Safira. Soalnya dia itu baik. Gak kaya yang kalian kira. Yaudah Galuh, sekarang aja, kita minta maaf ke Safira. Mumpung, dia masih diperpus, biasanya kan, dia jam segini ada diperpus sama Maul. Yaudah yuk, kita coba kesana. Mereka pun, segera kepergi ruang perpustakaan, untuk meminta maaf pada Safira atas semua perbuatan yang mereka lakukan terhadapnya. Di perpustakaan, Maul dan Safira sedang membicarakan tentang hobi membaca bukunya masing-masing. Fir, kamu paling suka baca buku apaan di sini? Aku sih, di sini, paling baca buku hukum-hukum, pasal-pasal dan undang-undang. Galuh dan Agan tiba di perpustakaan dan langsung menemui Safira, untuk meminta maaf atas segala yang diperbuat mereka, pada Safira. Ngapain kamu di sini? Galuh, mau baca buku juga? Dih, Oga, ngapain juga baca buku? Males banget. Iya Maul, lagian kita di sini, mau minta maaf sama Safira. Fir kita meminta maaf sama kamu. Aku udah maafin kalian kok. Makasih udah maafin kita, aku udah salah, anggap kamu yang enggak-enggak. Setelah beberapa lama, Iis, Siska, dan Ratna datang ke perpustakaan. Akhirnya permusuhan itu berujung jadi persahabatan, adakalanya perbuatan buruk akan dibalas dengan perbuatan baik. Baiklah, sampai di sini cerita dari kisah remaja. Terima kasih sudah bersama kami. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax